Assalamualaikum, salam sehat bro Saya akan mentes modul XL4016 seperti ini Ini harganya sekitar 30 ribu rupiah per piece Menurut saya ini murah sekali Modul ini menggunakan 1 buah potensiometer sebagai pengatur tegangan waktu Tapi saya sarankan kalian beli yang model ini saja walaupun harganya sedikit mahal Modul ini sudah ada pengatur tegangan dan arusnya Dan perbedaannya kita lihat saja sambil praktek Oke, saya beli ini di toko ini Dengan harga sekitar 30 ribu rupiah per piece 200 watt 8 ampere Input bisa dari 4 sampai 40 volt Outputnya 1,25 sampai 36 volt Oke, kita lihat datasheetnya Bila kalian ingin melihat datasheet lengkapnya, adresnya ada pada deskripsi 8 ampere, 180 kHz 40 volt, bug DC itu DC Tegangan input minimum 8 volt, maksimum 40 volt Dan range tegangan output 1,25 volt sampai 36 volt Masalah ini jangan sampai salah mengerti, bila kalian menggunakan tegangan input 12 volt Maka outputnya mulai 1,25 volt sampai sekitar maksimum 12 volt dikurang 0,6 sekitar 11,4 volt Arus 8 ampere konstan, nanti kita lihat percobaannya Menggunakan power MOSFET Efisiensinya 96% Sudah built-in thermal shoot down, artinya bila panas berlebih maka modul ini tegangan akan drop otomatis Built-in current limit, artinya bila arus output melebih 8 ampere, output akan drop otomatis Dan sudah built-in short circuit, bila terjadi short, output drop otomatis Dan sudah built-in input overvoltage, maksudnya bila input diberi tegangan lebih dari 40 volt DC Maka modul ini tidak mau menyala, atau tidak bisa digunakan, atau output drop otomatis Lalu rangkaian dasar dari XL4016, seperti ini Ini memang tidak lengkap, seperti tidak ada LED indikatornya Dan R2 merupakan potensiometer pengatur tegangan Bila ingin ditambah pengatur arus, output kontrol arus kita hubungkan pada pin 2, seperti ini gambarnya Jadi nanti di video berikutnya akan saya tambah pengatur arus dan outputnya ke pin 2 Oke, kita praktek Pertama akan saya tes range outputnya Dengan menggunakan tegangan sumber input switching 36V 5A Masalah modul ini bisa kalian lihat videonya di sini Jadi ini input 36V Dan pemasangan negatif positifnya jangan sampai salah Oke, saya nyalakan Sudah on Modul ini enaknya potensiometernya ada on-off shaklarnya Saya on-kan Sudah on Tegangan minimal 1,24V Oke, saya putar ke kanan sampai mentok Output maksimum sekitar 36V Karena inputnya 36V Lalu akan saya tunjukkan kelemahan modul ini Yaitu mengatur tegangan yang kita inginkan Misalnya kita menginginkan tegangan 12V Mengaturan terlalu sulit agar pas di 12V Untuk mengatasi ini potensiometer ini Kalian bisa seri dengan potensiometer 10 kali lebih kecil Jadi contoh di sini karena potensiometer yang digunakan 10 kilo Jadi kalian seri dengan potensiometer 1 kilo Di video berikutnya saja saya contohkan Lalu akan saya coba beri beban dengan bulb saja Saya rapikan dahulu Saya tambah pengukur suhu pada XL4016nya Yang kanan ini MBR dioda Ini bebannya Dan ini pengukur arus output Saya coba beri catu Saya periksa dahulu Sudah benar, saya coba beri beban Lalu saya diamkan Setelah 10 menit Sepertinya suhu naiknya sekitar 1 derajat Celcius Sepertinya mantap Saya coba tambah beban Arus 1,3 Ampere Dan setelah 10 menit Suhu masih mantap Saya tambah bebannya Jadi 2 Ampere Perhatikan kenaikan suhunya Saya diamkan lagi Setelah 1 jam Ini tidak saya coba maksimum di 8 Ampere Karena tegangan input yang saya gunakan 5 Ampere Kalian pasti bisa ambil kesimpulan Setelah 1 jam Setelah 1 jam Lalu saya beri beban terakhir Oke, suhunya sudah naik turun Dan suhu masih di bawah 85 derajat Celcius Jadi saya rasa 5 Ampere continue Tanpa kipas sudah sangat aman Kemudian akan saya coba tambah kipas 5 Volt saja Kalian lihat penurunan suhu Hanya dengan kipas 5 Volt Arah kipasnya meniup hatching Selamat menikmati Sekitar 1 menit 30 detik Suhu hatching sudah turun sekitar 20 derajat Jadi bila kalian ingin continue di 8 Ampere Sebaiknya tambah kipas seperti ini Oke bro, salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax